Usai Rapat Paripurna DPRD, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka memberikan tanggapan terkait sejumlah catatan dan rekomendasi dari DPRD pada laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 selasa 30 April. Pada kesempatan ini, Gibran turut meminta maaf kepada DPRD dan masyarakat Solo bila kinerjanya masih dinilai kurang. Sebelum dilantik menjadi Wakil Presiden, Gibran mengaku akan terus mengoptimalkan sisa waktu jabatannya sebagai Wali Kota Solo dengan menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur, 17 proyek prioritas Solo yang saat ini masih belum rampung. Rekomendasi-rekomendasi yang sudah dipaparkan tadi juga akan kami rampung juga. Banyak masukan-masukan yang baik hari ini dan ini akan jadi bahannya evaluasi ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan akan kami genco terus 17 pembangunan yang ada di Kota Solo ini agar bisa lebih berdampak memberikan modifier efek juga ke Kota Solo dan Solo Raya. Beberapa proyek infrastruktur yang masih dalam progres pengerjaan yakni revitalisasi diantaranya Kraton, Surakarta, pembangunan pasar jongke, museum sains dan teknologi, serta rel layang Simpang Joglo. Selain itu pembangunan tambahan juga dalam proses yakni rumah sakit dari Uni Emirat Arab. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, Muartakan.